selamat menikmati 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 Akhirnya tuh si ujung bodinya itu terselimuti dempul Dan offset menurut gue Jadi gak rapi, gue gak mau Dan gue mau dempul ulang semua ini body motornya guys Jadi yang gue lakukan tuh kayak hal-hal kecil seperti ini Yang bisa menciptakan aura motornya tuh seperti baru Berhubung kemarin gue udah deep clean Ini bicara soal deep clean guys Ini kita bentar lagi juga akan buka tempat auto detailing Jadi kalian stay tune terus aja Buat kalian yang wilayah Cerbon, wilayah 3 Atau gak dari luar kota, dari mancanegara Indonesia kita tercinta Kalian boleh aja kirim mobil motor, speed boot, tank baja, pesawat Kapal tongkang, karpet aladi Serius lah, biar unitnya tuh shining, shimmering, glowing, splendid Jadi ya gue pengen kita tuh disini Merakit unit yang bener-bener detailnya tuh mantap guys Jadi bukan cuma dari luar doang kita lihat Oke, nge-clean dari luar doang tuh menurut gue it's so easy gitu Semua orang juga bisa, kalian ke tempat cucian motor, cucian mobil Minta di wax body, it's easy menurut gue Key labnya di luar, tapi kalo sampe jeruan-jeruan dalem Itu yang menurut gue tuh baru f**king details ya Nah ini lanjutannya lagi, ini berhubung masih ada sedikitnya noda-noda membandal Karena ya kita gak tau ya, ini motor tahun 90an guys Jadi banyak banget yang namanya kotoran-kotoran masih menempel Tapi berhubung ini masih proses kotor juga Yang dengan pemitingan, pem-fittingan body Jadi gue anggap ya it's okay Jadi nanti ketika ini body kita udah fix Mau naik cat, gue tinggal deep clean lagi untuk finishing Karena kemarin jujur aja, gue disini belum ada jack stand depan untuk motor Jadi gue paksain nih, pake penarik tiang ini Jadi gak rapi ya, gue gak bisa yang belokin setir sampai Cuman baru sampe titik sela-sela dalem doang Luarnya tuh belum kena, karena terhalang nih rantai ini nih Jadi gue akan sooner or later akan mengurut kabelnya kembali Seperti ini, kalian bisa liat Ini kabel-kabel, gue gak tau nih Ini emang sih wiringnya masih bawaan OEMnya Tapi mungkin dari secara peletakannya kurang terpasang dengan baik Jadi gue akan urut kabel semua, rewiring Dan menggantikan part-part seperti ini guys Handlebar-nya ini gue gak tau Ini persamaannya kemungkinan besar punya CB400 Kalau gak VFR400 Jadi itu unit versi Jepangnya guys Jadi ini agak sedikit sulit penyebutannya RVF featuring VFR400 Jadi itu ada Ya basicnya RVF guys Cuman fairingnya tuh beda Yang menggunakan lampunya tuh bulet tuh Itu menurut gue sih keren sih Cuman ya Bisa dibilang unitnya rare ya Itu mirip banget kayak CBR400 old juga Jadi gue pelajari dari Ya seperti ini Hal-hal kecil seperti ini Detil-detilnya seperti apa Dan gue gak mau yang ibaratkan ke depan nih Dari secara pemfittingan Kalian bisa liat bodi dalamnya juga Ini warna-warni seria banget guys Nah gue tuh gak bisa yang ibaratkan melihat seperti ini Nah gue pengennya semua serba rapi Dan tercet luar dalam Jadi perfecto idiota Nah gue pengen begitu Dan tentunya guys Kemarin juga gue melakukan pergantian ban juga Dan berhubung ini deep cleannya udah beres Ini gue menggunakan Bridgestone S22 Jadi ukuran 160 Yang menurut gue tuh udah paling proper untuk Moge satu ini Old jadul ya Jadi ini udah masuk ke Moge atau belum Boleh info ke gue Comment Moge atau Alala Moge Kalau menurut gue ini The real Moge ya Jadi Ya gue harus kasih finishing-finishing Touchnya tuh yang Bisa dibilang Emang ini Moge gitu loh Jadi gue pakein ban seperti ini Nah Tentunya guys Untuk memfitting dan Recolor si velg ini sendiri Gue sudah melakukan Restorasi seperti kerok Kenapa gue bilang kerok ya Karena kerok itu Bukan kerokan badan yang sampai kayak ikan pindang Bukan Jadi Lapisan cet lamanya tuh Gue kerokin semua Alias gue kretek semua Agar melihat Ini motor balap Moge Dan Kita lihat apakah ada bengkung atau tidak Center atau tidak Ternyata ada satu titik yang sampai Akhirnya kita benerin sendiri Kita press sendiri Dan akhirnya baru kita cet Jadi jangan sampai sudah tercet dulu Baru kalian finishing gitu Itu buang-buang cet lagi Gue gak bisa Jadi ini bener-bener sudah terakit Proper banget dan Ya sudah tertempel seperti ini guys Dan menurut gue ya It's a good ya Gue menggunakan ban merek ini Kayaknya keren banget Ditambah lagi Ini kemarin gue restorasi Piringan cakram depan Karena ini konstruksinya juga Udah double disc guys Jadi Kiri kanan sudah Cakram Dan gue disini Udah dapet Brembo nih Ya customer udah pasangin Brembo Double disc Dua-duanya Brembo Gue restorasi kemarin ya Menggunakan engine degreaser Jadi gue rapihin tuh Gue bersihin semua Yang tadinya ini item banget Ya bekas-bekas olinya tuh Melanda banget guys Anjay Ditambah lagi Disc breaknya yang warnanya tuh Cakramnya yang gak jelas gitu Alias Teyengan Kalau bahasa orang Cerbon Namanya teyeng Teyeng tuh karat-karat Karat-karat senja gitu Oren-oren gitu Soalnya warnanya bukan karat yang bosok Hitam ya Jadi karat senja Kata gue Jadi gue chat ulang Gue kelotok lagi Dan gue kasih finishing Semidoff Jadi kayak Apa sih Partikel-partikel Kasar dikit ya Di chatnya Agar melihat Seperti orinya Kalian kalau liat Ini udah orian banget nih Kaki depannya Dan super clean Menurut gue Dan bersih banget Gue yang tadinya velgnya tuh Warna hitam ya ini Gue chat putih Ketemu dengan Ini juga shock breaker Gue chat Jadi kayak Wow amazing Ini bagus banget guys Rapi banget Dan colorwaynya tuh Menurut gue yang Njai Akhirnya finally gue bisa Bikin ini motor tuh Seenggaknya Udah 60% Terrestorasi Dalem Dan dari segi luar Gitu loh guys Bawain aja Mudah-mudahan Kedepan Tambah terlihat Progressnya Yang jelas Ini motor Akan gue Bener-bener Siksa Siksa ya Siksanya tuh Siksa demi kebaikan sih Dan gue Yakin 101% Ini motor Akan kembali Bersinar Di jalanan Perlu gue sebutin lagi ya Motor gue Lanjut lagi nih guys Kalau untuk Wilayah depan sendiri Gue sudah merestorasi Lampu Nanti mungkin Ada sedikitnya Di ruangan Admin gue Part-part yang gue Restorasi Dari kaca spion Yang patah Kaca spion Yang gompal Dua vlog guys Gue ngoceh mulu Kayak Tapi sama air Rokan di dalam kan Boleh aja Linknya langsung ada Disini guys Jadi kalian tonton juga nih Daripada gue Mau bahas Ngoceh begini Oke lanjut lagi Spion yang tadi Kacanya tuh hilang Gompal Gue udah restore Lampu belakang Yang sudah gue tambal Karena mencari Lampu belakangnya tuh Cuman ada di luar negeri Di Indonesia gak ada Sampai akhirnya Gue gak kalin dulu Untuk sementaraan Sembari gue nunggu Part-part dari luar negeri Gue harus jadiin dulu aja Jadi seenggaknya Bisa keliatan Dan terpasang Secara baik Terlebih dahulu Gitu guys Jadi partnya seperti apa Gue akan kesana nanti Habis ini Dan tentunya For the closing guys Jadi Kalau kalian lihat Ini sudah bersih Dan keunikannya Seperti gue udah Sebutin ke sebelumnya Jadi Dia udah mono arm Alias single ya Kalian bisa lihat Ini bukannya armnya Lagi dilepas Emangnya Mono arm Seperti ini Jadi menurut gue Ini motor tuh udah Moge banget lah Emang deril Moge ya Udah speknya juga Dari jaman tahun 90-annya tuh Emang ini Moge Nah menurut kalian Apa aja yang perlu kita bangun lagi disini Untuk menyelesaikan RVF400 ini Boleh komen di bawah Dan tentunya buat kalian yang punya part-part RVF400 Boleh langsung DM ke Instagram gue Secara pribadi Atau enggak Atau enggak DM aja ke Earth Auto Concept Jadi gue juga minta Bantuan ke kalian Kalau kalian punya barang-barang ini motor Yang ibaratkan Nggak BO Eh BO PO guys Nggak PO Gue butuh I need fast ya Gue butuh cepet Biar ini motor bisa Gue jalan ini jalan Gue test ride dulu Sampai akhirnya gue Ya nantilah surprise lah Pokoknya gitu guys Mungkin hari ini Cuplikan tentang RVF400 Segini dulu guys Dan enggak ketinggalan Gue pakai lagi Baju yang namanya Value guys Nah ini value tuh Ciptaan dari Ad Earth Underscore Bukan Dot Industry Dan kalian bisa dapatkan Secara digital Platform kita Yang sudah makin Membaik Dan fast response guys Jadi kalian Jangan tunggu kehabisan Nanti daripada kalian Ikutan BO Eh PO Maksudnya guys ya Kalian langsung aja Klik itu ada Instagram ya Boleh cek 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 Dan jangan cuman cek doang Check out guys ya Sebelum kehabisan Oke Dan Mungkin Hari ini gue Nggak bisa panjang ngomong lagi Segini dulu Thank you for watching And be the best On Earth guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax